Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Pada hari ini kita akan menjadikan pelajaran mengenai besaran dan satuan Tapi sebelum masuk ke materi berikutnya Dan mereview kembali materi pada pertemuan minggu lalu Pada pertemuan minggu lalu, kalian telah melakukan pengukuran untuk 5 benda Untuk 5 benda dengan menggunakan 2 alat ukur 2 jenis alat ukur, yaitu alat ukur baku dan alat ukur tidak baku Yang pertama kalian menggunakan alat ukur bakunya, yaitu menggunakan penggaris Dan yang kedua, alat ukur tidak bakunya dengan menggunakan jengkal Dari hasil yang sudah ibu periksa Hampir semuanya rata-rata benar mengerjakannya Tepat mengerjakannya Sehingga dari kegiatan tersebut kita bisa ambil kesimpulan Bahwa jika kita akan mengukur satuan panjang, besaran panjang Maka alat ukur yang efektif adalah menggunakan penggaris Bukan menggunakan jengkal Mengapa bisa kita pilih satuan yang tepat Alat ukur yang tepat adalah penggaris Karena penggaris itu sudah ada standarnya Sedangkan kalau jengkal, setiap orang memiliki panjang jengkal yang berbeda-beda Jadi kalau kamu mengukur panjang meja Kalau kamu pakai jengkal kamu mungkin hanya 5 jengkal Tapi kalau adik kamu yang mengukur Mungkin jengkalnya sudah hampir 7 atau bisa menjadi 10 jengkal Untuk jengkal dari adik kamu Maka bisa diambil kesimpulan bahwa jika kita akan mengukur besaran Kita harus membutuhkan alat ukur yang standar Yang sudah ada standarnya Dalam hal ini, kalau kita mengukur besaran panjang Kita menggunakan alat ukur penggaris Oke, kita lanjut Panjang merupakan salah satu jenis besaran Selain panjang, masih banyak besaran-besaran lainnya Sekarang Bu Firda akan melihatkan kepada kamu Jenis besaran Besaran itu secara umum dibagi menjadi dua Ada besaran fisika dan ada besaran Bukan besaran fisika Dan besaran fisika itu sendiri dibagi menjadi dua Ada besaran pokok dan ada besaran turunan Lalu, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah Besaran fisika ini memiliki nilai dan satuan Sedangkan bukan besaran fisika Tidak memiliki nilai dan satuan Dan besaran fisika memiliki alat ukur Sedangkan bukan besaran fisika tidak memiliki alat ukur Contohnya, besaran fisika Panjang Jadi yang kemarin kita ukur panjang Panjang itu termasuk dari besaran fisika Panjang memiliki nilai tidak? Iya, memiliki nilai Misalnya, panjang meja adalah 120 cm 120 cm 120 adalah nilainya Sentimeter adalah satuannya Berarti, panjang bisa dikategorikan sebagai besaran fisika Panjang memiliki alat ukur tidak? Iya, panjang memiliki alat ukur Yaitu meteran Atau penggaris Atau pitameter Ada alat ukurnya Lalu, contoh untuk Bukan besaran fisika Bu Firda masukkan contohnya adalah cantik Cantik itu apakah ada nilainya? Apakah ada satuannya? Apakah ada alat ukurnya untuk cantik? Tidak Cantik itu relatif Tidak ada alat ukurnya Tidak ada nilainya Bisa gak kita menilai kecantikan seseorang? Tidak ada ya Tidak ada patokannya Jadi, cantik itu relatif Artinya, untuk cantik ini bukan bagian dari besaran fisika Sampai disini semoga paham ya Bisa membedakan antara besaran fisika dengan bukan besaran fisika Selanjutnya Besaran fisika dibagi menjadi dua Yaitu besaran pokok dan besaran turunan Bu Firda yakin kalian di kelas 7 SMP sudah mempelajarinya Yang namanya besaran pokok Itu ada tujuh jenis Dan ada juga besaran turunan yang banyak jenisnya ya Jadi disini bisa kalian baca bahwa besaran pokok ini tidak bergantung pada besaran yang lainnya Sedangkan besaran turunan tergantung dari besaran yang lainnya Contoh dari besaran pokok ada panjang Dan untuk besaran turunan Dicontohkan disini adalah luas Oke, baik Sampai disini dulu materi hari ini Silahkan kalian lihat pada bagian tugas di Google Classroom yang masing-masing Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb